filmora Pro tidak lagi dijual dan tidak ada update-nya lagi dan target pasar Pro itu tidak sebanyak yang reguler itu dan itu pun sudah penuh sudah rame sudah dipakai oleh software-software yang dulu sudah lama yang sudah komunitasnya sudah besar sudah banyak presetnya banyak template-templatenya ya kalau filmora Pro coba cari aja template-nya pada Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi ya dengan saya wartono di channel waruto ono Oke sekarang saya mau berbagi tentang pendapat saya mengenai Wondershare Filmora Pro ya Wondershare Filmora Pro ini termasuk salah satu produk yang bisa dibilang barulah ya dari Wondershare dirilis sekitar akhir Desember 2018 ya ini dua YouTube kalau di YouTube nya ini ada new product rilis ya 20 Desember 2018 filmora Pro namun ada kabar yang cukup menyedihkan lah ya bagi kalian mungkin yang sudah mencoba filmora Pro ataupun yang belum tapi lagi nabung pengen beli filmora Pro yaitu nantinya per 1 Juli 2022 filmora Pro tidak lagi dijual dan tidak ada update-nya lagi artinya dihentikan pengembangannya bisa kita cek di websitenya ya Hai Wondershare.com Nah kita coba search saja disini filmora Pro Oke ini di bawah sini masih ada pencarian ya kita bisa klik disini untuk link pembeliannya nah disini masih bisa dibeli ya karena ini saya bikin videonya tanggal 23 Juni 2022 disini ditulis Hai stop selling and upgrading filmora Pro starting Juli ya 1 1 Juli 2022 jadi masih ada sekitar seminggu lagi ya kalau kalian mau beli masih bisa berarti sekarang ya cuma ini disini diperingatkan bahwa sudah tidak dijual lagi dan tidak ada upgrade lagi tidak ada update lagi tidak ada pengembangan lagi dimulai dari 1 Juli namun bagi kalian yang sudah punya ya filmora Pro yang versi perpetual user artinya yang lifetime itu masih bisa dipakai tanpa gangguan kedepannya tetap masih bisa dipakai dan masih bisa membeli filmora Pro perpetual user if you want to stay on using filmora Pro Oh berarti kalau dari ini kita pun masih bisa beli ya filmora Pro ya sampai sampai sekarang ya namun disini juga diarahkan untuk menggunakan filmora 11 saja ya karena memiliki fitur-fitur yang terus dikembangkan dan efek-efek yang bagus sekali ya Hai yang yang mana berharap bisa sama kalian sukai ya sebagai mana kalian mencintai filmora Pro nah ini ya bagi kalian penggunanya disini untuk harganya 149,99 dolar ini one time fee ya jadi sekali dibayar atau yang perpetual plan Nah jadi kalau kalian mau beli ya sekarang masih bisa sampai 1 Juli 2022 jadi kalau dilihat dari usianya ya software ini berarti baru bertahan berarti sekitar tiga setengah tahun ya karena dari akhir 2018 tangkap 2019 2020 2021 2022 pertengahan peritiga setengah tahun Hai apa sih yang menyebabkan filmora Pro ini tidak bisa berkembang atau dihentikanlah dari walaupun ini bilang strategi baru dari perusahaan ya yang mana ini bukan pilihannya solid namun kalau dilihat ya berdasarkan ini dari pendapat saya ya Kenapa kok filmora Pro dihentikan ya pertama ya menurut menurut saya ya jelas karena penjualan ya balik lagi ke penjualan karena ini namanya bisnis menurut saya mungkin ya walaupun saya disini tidak tahu angka penjualan dari filmora Pro itu seperti apa menurut saya kemungkinan ya tanggapan di luar sana kurang tentang filmora Pro ini artinya pembeli yang membeli filmora Pro ini tidak mencapai target sehingga ya daripada ngurusin software yang pembelinya jarang atau tidak sesuai ekspektasi di pasar tidak sesuai penjualannya tidak sesuai yang diharapkan yang mending sekalian dihentikan aja karena kalau masih dipelihara ya ngabisin-ngabisin biaya ya mungkin seperti itu ya jadi pen pertama ya karena penjualannya rendah Hai jadi dia ingin lebih fokus ke satu produk aja yang untuk editing video ya ya walaupun disini untuk produknya yang lain sebenarnya sangat banyak sekali ya jadi filmora itu produknya cukup banyak ya all product disini ada windows windows filmora ya terus ada ini creative center Wondershare creative center ini sebenarnya udah dapat ketika beli filmora jadi mungkin ini nantinya akan dikembangkan seperti satu platform ya pengembangannya kemudian ini ada Uniconventor Media.io Demo Creator Filmoragu Wondershare Demo Air DVD Creator Vdf Wondershare Filmstock film stock ini juga salah satu yang sangat menarik dan menguatkan dari filmora ini ya karena efek-efek disini bisa dipakai di filmora ya ini nggak tahu nih Apakah film stock ini bisa juga dipakai di filmora Pro atau enggak karena saya belum pernah menggunakan film stock di filmora Pro ya kemudian ada Wondershare aniril terus Wondershare pikstudio dan pikskap ya jadi cukup banyak software yang lain cuma untuk mungkin strategi perusahaan untuk software editing videonya ya itu dibikin satu aja yaitu filmora itu aja jadi tidak perlu ada dua dong filmora Pro ada filmora yang reguler nah jadi akhirnya pengembangannya dengan kepecah mungkin seperti itu ya di samping memang dari segi penjualan saya pikir itu kurang diterima pasar tuh ya yang pertama kemudian yang kedua kemungkinan karena ini jarang sekali di update ya jarang sekali di update jadi kalau Wondershare filmora ini sering sekali update bahkan saya itu ya itu dulu belinya itu dari Wondershare filmora 9 begitu dapat update ada muncul filmora X itu juga dapat update-nya gratis dapat update-nya kemudian muncul filmora 11 sekarang itu juga masih dapat update-nya sampai sekarang dan selalu di update setelah berkala namun filmora Pro saya ini sejak saya punya selanjutnya sampai sekarang itu enggak pernah dapat update ya kita cek ya Wondershare filmora Pro-nya Hai Oke ini ya kita cek di ini ya cek for update Oke ternyata ya enggak ada update-nya ya Hai artinya ini sudah yang paling update sudah ada update-nya dan ini saya juga sudah login ya lifetime plan Hai tuh jadi enggak ada update-nya beda dengan Wondershare filmora 11 ini ya dia selalu update selalu update itu ya Hai nah ini yang saya buka ini yang sampai saat ini di versi 11.4.3.236 Oke kita cek di cek for update-nya Hai nah ini udah yang paling update ya Hai dan update-nya juga sangat banyak ya mulai dari ada efek Hai sini ada Boris efek Neo blue efek ya presa template auto synchronization stop media speedramping ini salah satu yang saya sukai efeknya speedramping dan ini dulunya juga tidak ada di Wondershare filmora X atau 11 ya dia baru muncul di Vindershare filmora 11 Hai jadi salah satu mungkin kabar gembira juga ya bagi kalian pengguna filmor yang reguler dengan adanya ada di stok Wondershare filmora Pro kemungkinan nanti akan lebih fokus ke filmora 11 jadi nantinya akan banyak fitur-fitur Pro yang akan disematkan di filmora 11 ini ya jadi ya enak kita bisa mendapatkan fitur-fitur yang Pro juga di filmor 11 ya seperti itu ya karena ini juga ternyata ya speedramping sekarang sudah ada ya auto-fit masking maskingnya pun lebih sekarang lebih profesional bisa ada instan mode juga untuk editing cepat ya Hai tuh ya dan ia sangat mudah digunakan lah karena user friendly sekali kalau yang filmora ini filmora 11 tapi kalau yang filmora Pro sebenarnya di sini di Wondershare filmora Pro juga sudah disediakan si tutorialnya ya Hai nah ketika kita cek di sini Hai ya cukup lumayan tapi ya coba kita cek mungkin ini Hai 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 welcome to cukup banyak sebenarnya untuk ini tutorialnya ya Hai tapi kalau kita lihat ini kan tutorial dari web dari YouTube resminya ya Hai kalau kita cek di YouTube di YouTube ya atau dari youtuber-youtuber yang lain atau dari filmmaker yang lain itu ya sangat jarang lah ya yang Hai membahas tentang filmora Pro ini Oh ya kalau kita lihat mungkin kembali ke home kita create new project ini ya ini ya layoutnya cukup ribet ya namanya karena yang di target emang untuk Pro ya versi Pro Hai jadi emang serba manual efek-efeknya ini juga Hai ya cukup banyak tapi ya sebuah manual ya Hai dan saya juga enggak pernah pakai ya jarang itu ya jadi pertama emang dia karena mungkin dari segi penjualannya kurang kemudian nah jarang di update ya kemudian Hai yang saya lihat komunitasnya ya komunitasnya itu enggak berkembang ya seperti kalau kita lihat di YouTube ya Nah itu sangat jualan sekali yang membahas tentang filmora Pro ini terutama yang mungkin tutorial editing filmora Pro itu sangat jualan sekali ya kecuali ya emang dari Hai YouTube resminya ini Hai tapi kalau kita lihat di komunitasnya atau di youtuber yang lain Coba kita ya cek tutorial Hai filmora Pro Hai itu Hai sebenarnya tidak banyak ya yang membahas paling cuma Hai awalan aja cuma apa pengenalan filmora Pro seperti itu juga tidak sampai banyak update-nya nah apa tutorialnya tapi kalau filmora Hai sebelas misalnya Hai nah itu lebih banyak lagi yang bahas jadi komunitasnya udah-udah kebentuk seperti itu ya jadi komunitasnya udah kebentuk Hai Hai ya karena dia sering di update juga sih ya filmora 11 ini Hai kemudian di filmora 11 ini juga Hai mudah digunakan ya pertama emang udah digunakan ya emang karena target marketnya sebenarnya beda ya antara filmora 11 dan filmora Pro dihentikan ya karena sepertinya tidak bisa bersaing dengan software Pro software editing video Pro yang lainnya jadi tidak bisa bersaing dengan Adobe Premiere Pro mungkin Sony Vegas atau dengan DaVinci Resolve studio seperti itu karena para filmmaker filmmaker itu yang pro ya yang profesional itu sebenarnya rata-rata mereka sudah punya software software editing profesionalnya sendiri dan ketika datang software yang baru contoh lain nih filmora Pro namun ternyata dari segi tampilan atau user interface itu mereka juga harus belajar lagi terus mungkin karena masih baru itu mau ngedit file-nya Oh ternyata nggak support akhirnya kan orang akan kembali lagi ke softwarenya yang dulu yang yang sebelumnya sudah dipakai dan target pasar Pro itu tidak sebanyak yang reguler itu yang Pro itu ibaratnya ya hanya beberapa hanya mungkin production host mungkin yang biasa untuk pembuatan film seperti itu jadi tidak tidak banyak target pasarnya dan itu pun sudah penuh sudah rame sudah dipakai oleh software-software yang dulu sudah lama yang sudah komunitasnya sudah besar sudah banyak presetnya banyak template-templatenya nah kalau filmora Pro coba cari aja template-nya apa ada nggak ada karena masih baru masih baru pemain baru itu datang dan menyasar target yang sudah penuh yang sudah rame nah jadinya tidak bisa percaya itu ya mungkin itu sedikit pembahasan saya tentang filmora Pro dan pendapat saya kenapa filmora Pro ini dihentikan oleh perusahaan oleh wonder share disuntik mati ya mungkin ya supaya bisa lebih fokus juga untuk pengembangan filmora sebelasnya ya saya harap ya seperti itu semoga filmora sebelasnya nanti semakin bisa mendekati ke Pro juga ya dengan penambahan fitur-fitur yang unggul ya sebenarnya sih saya secara pribadi sih agak menyayangkan ya filmora Pro ini dihentikan sebenarnya pengen tetap dikembangkan dan bisa terus berkembang dan bisa setara dengan software editing profesional yang lain juga itu mungkin strategi perusahaannya dan saya sebenarnya masih berharap mungkin ke depannya filmora Pro akan diaktifkan kembali ya semoga saja ya ya walaupun saya juga ini belum pernah menggunakan ya karena dulu saya juga pernah coba menggunakan terus saya lupa sih file-nya itu file apa ya ya cuma tidak bisa dibuka di filmora Pro begitu saya pakai filmora 11 atau kayaknya dulu itu masih filmora X ya filmora X itu malah bisa jadi di filmora Pro kok nggak bisa malah dibuka tapi di filmora X ketika itu itu malah bisa akhirnya saya udah pakai filmora X saja itu ya saya ada pengalaman seperti itu dulu ya pas ngerjain proyek dari customer dulu seperti itu jadi tetap ini yang paling favorit Wondershare Filmora 11 oke jika kalian ingin beli Wondershare Filmora Pro ya ini masih bisa mumpung masih bisa ya kurang seminggu lagi silahkan beli kalau mau beli lewat saya juga ya nanti saya belikan lah ya kalian cukup bayar pakai rupiah saja atau mau beli yang Wondershare Filmora nah ini juga bisa beli ke saya aja dan untuk Wondershare Filmora ini saya memberikan diskon ya kepada anda semua bisa buy no bisa dibandingkan lah dengan websitenya atau Wondershare Filmora ini juga saya bisa memberikan harga lebih murah ya daripada harga yang tertera di websitenya ini dan kalian cukup bayar dengan rupiah saja termasuk yang Wondershare Filmora 11 kita cek kalau di websitenya harganya berapa ya yang ini individual saya jual yang biasanya ya perpetual plan ini ini lihat harganya dia 79,99 atau 80 dolar lah kita anggap nah ini saya bisa menjual di bawah harga websitenya dan cukup dengan rupiah saja nah namun disini ada keterangannya ya walaupun perpetual plan enjoy Filmora 11 updates only Filmora 11 updates only nggak tahu ini apakah kebijakan baru dari perusahaan nantinya kalau muncul Filmora 12 apakah yang sudah beli Filmora 11 akan dapat free update ke Filmora 12 apakah dapat atau enggak ya saya tidak tahu kalau dilihat dari kata-katanya ini kemungkinan kalau pun nanti ada Filmora 12 kemungkinan tidak akan dapat update-nya ya karena ini hanya 11 updates only ya Filmora 11 updates only seperti itu kalau saya dulu saya belinya dulu emang perpetual plan kemudian free update gitu tulisannya cuma free update tidak ada penjelasan Filmora 9 updates only itu enggak ada kalau dulu masih Filmora 9 saya belinya jadi cuma free update gitu aja lifetime atau apa itu kan saya udah gak lupa karena udah cukup lama ya dan itu yang saya rasakan yang saya alami mulai dari Filmora 9 sering dapat update kemudian muncul Filmora X dapat update gratis juga update 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 sering kemudian muncul Filmora 11 itu juga masih dapat free update-nya sampai sekarang pun masih sering dapat free update-nya tuh itu karena saya dulu belinya di Filmora 9 ya dan dulu harganya juga lebih murah lagi harga resminya itu enggak 80 dolar ya tapi dulu itu kayaknya sekitar 70-an lah jadi 69,99 dolar dulu itu karena sekarang juga sudah tambahan fiturnya sangat banyak sekali jadi kemungkinan ya harganya juga naik oke seperti itu namun saya bisa memberikan harga yang saat ini tentu di bawah harga websitenya ini kalau ini 79,99 dolar saya bisa memberikan harga di bawah harga ini tinggal kalikan aja kalau dirupiahin ini berapa saya di bawah harga itu Insya Allah ya makanya kalau kalian mau beli ya silahkan cek di deskripsi ya nanti ada kontak saya kalian bisa menghubungi saya untuk membeli Wondershare Filmora mau beli Filmora Pro juga sepertinya masih bisa sampai tanggal 1 Juli ya terakhir pokoknya sebelum 1 Juli kalau mau Filmora Pro ya mau merasakan menggunakan Filmora Pro tapi kalau saran saya ya Filmora 11 ini aja ya ini bisa kalian dapatkan oke demikian saja ya sedikit penjelasan dari saya semoga bisa dipahami bisa dimengerti cukup dari saya semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!